Viral di media sosial, seorang yang mengancam seorang perempuan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Perempuan yang diancam menggunakan sajam tersebut diketahui bernama Mariana Novia Sari, 32 tahun. Warga Lorong Budi Mulia II, Kecamatan Jakabaring, dan Sang Pria mengancam diketahui bernama Uju. Akibat kejadian itu, Mariana pun melaporkan kejadian ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Kepolisian Resol Kota Besar, Palembang. Kepada petugas, Mariana mengatakan bahwa kejadian pengancaman menggunakan sajam tersebut diketahui terjadi pada Jumat 22 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, di Jalan Gubernur Haji Bastari, Lorong Budi Mulia II, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Ia kemudian meminta tolong kepada salah satu keluarga terlapor untuk memindahkan motor tersebut. Setelah kejadian itu, tiba-tiba datanglah keluarga dan terlapor sebanyak 4 orang sambil membawa sajam. Sementara dalam keterangannya, Kasar Reskim Polrestables Palembang, Kompol Tri Wahyudi, membenarkan adanya laporan korban terkait dengan tindak pidana pengancaman. Terima kasih telah menonton!